Pemirsa Produsen Tahu Tempe di Kabupaten Cianjur memutuskan mogok berproduksi sejak 1 Januari hingga hari ini. Keputusan tersebut diambil berdasarkan surat pemberitahuan dari Pusat Kooperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia Puskopti dan hal tersebut menyusul kenaikan harga kedelai yang melambung tinggi. Beginilah suasana di pabrik tahu dan tempe di Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur yang sudah tidak lagi berproduksi sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai hari ini. Keputusan tersebut diambil para pengrajin tahu dan tempe berdasarkan surat pemberian Puskopti yang memutuskan menghentikan produksi secara nasional akibat melambungnya harga kedelai. Menurut pengrajin, harga kedelai saat ini sudah diluar kemampuan dan cukup mahal. Kalaupun dipaksa berproduksi, mereka malah bakal merugi karena biaya produksi yang meningkat. Sebelumnya harga normal kedelai dipatok Rp7.000 per kilogram. Kini harga kedelai berkisar Rp9.000 per kilogram. Mulai dari hari Jumat, rencana sampai hari Minggu. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3. Kita semua pengrajin tahu berhenti dulu untuk beroperasi karena dikarenakan kacang kedelai yang sudah melambung harga tinggi. Itu normalnya berapa? Normal di harga itu Rp7.000 sampai Rp7.500. Itu sekarang kita sudah sampai harga Rp9.000. Mungkin untuk hari ini tidak tahu berapa Pak itu. Tiap hari sudah naik terus Pak. Tiap hari ya? Iya. Itu untuk barangnya sendiri, kacang kedelai ini sulit apa gimana? Barang sih, di stok itu di apa, barang itu ada Pak, cuma harga. Di sisi lain, para pengrajin tahu dan tempe juga sulit menaikkan harga jual di pasaran. Kalaupun terpaksa, porsi dan ukuran tahu tempe yang dijual harus dikurangi agar bisa menutup biaya produksi. Belum lagi mereka masih harus membayar gaji para pekerja. Saat ini para pekerja juga terpaksa diliburkan untuk sementara waktu. Heri Istiawan, Bandung TV